Oke teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama aku di channel Daniel Free Fire teman-teman ya Nah jadi pada video kali ini aku bakal nge-share lagi sebuah aplikasi perekam layar buat HP di tahun 2023 ini gesya dan pastinya terbaik buat kalian cobain teman-teman Nah untuk aplikasinya sendiri nah eh cocok buat youtuber pemula cocok buat ngerekam tutorial-tutorial gitu temen-temen ya Nah cocok juga buat konten kreator gaming buat kalian yang suka merekam konten gaming kalian gameplay gaming kalian akan bisa juga terus buat kayak keperluan dan keperluan lain seperti kayak tiktok gitu temen-temen ya keperluan tiktok buat ngerekam layar tertugas sekolah nah ini juga bisa temen-temen ya cocok banget gitu temen-temen buat kalian semua nah kelebihan dari aplikasi perekam layar sendiri eh ini sendiri yang pertama udah pasti no watermark terus untuk videonya jernih audio jernih banyak fitur terus eh bisa eh dari sumber beberapa audio itu temen-temen ya contohnya dari internal super audio internal mikrofon terus kalau nggak salah bisa mikrofon sama audio internal juga gesya pokoknya banyak banget fitur-fitur di aplikasi perekam layar kali ini temen-temen mungkin langsung aja temen-temen aku bakal langsung jelasin gimana cara pakai aplikasinya terus gimana cara setting aplikasinya agar nantinya rekaman yang akan rekam itu sesuai dengan yang kalian inginkan nanti temen-temen ya jadi kan wajib perhatikan juga setting-setingannya ya kan wajib dengerin satu-satu pokoknya jangan diskip-skip biar kalian paham dan dan biar nanti hasil eh video yang kalian rekam itu sesuai dengan keinginan kalian masing-masing temen ya temen-temen ya pokoknya sesuai dengan kebutuhan kalian gitu temen-temen terus aku bakal kasih jualan eh nanti gimana cara download aplikasinya buat kalian semua temen-temen ya nah mungkin langsung aja ke aplikasi perekaman layarnya guys ya aku bakal langsung jelasin ke kalian gitu cuy nah oke temen-temen langsung aja ke aplikasinya rambutnya untuk cara download aplikasinya akan bisa langsung dapetin di Google Playstore temen-temen ya akan bisa langsung cari aja di Google Playstore fitma recorder light gitu temen-temen ya light nah akan bisa langsung install yang ini untuk pengembangnya dari fitma video studio temen-temen Nah kalau kalian udah install kalau kalian udah download akan bisa langsung buka aja nah disini jangan lupa akan lanjutkan terus kan izinkan izinkan semua guys ya pembentangan izin dari aplikasinya gitu temen-temen pokoknya kalian izinkan semua aja nah disini kan tinggal klik jangan tanya lagi terus izinkan aja guys Sampilkan di atas aplikasi lain kan tinggal kubah kan tinggal beri akses gitu temen-temen nah disini kan tinggal centeng aja aktifkan aja teruskan kembali gitu nah disini kan Paya pertama-tama izinkan dulu temen-temen ya izinkan nah disini lanjut ke cara settingnya gitu ya bisa nah untuk eh untuk cara settingnya akan bisa langsung klik logo Gerigi di bagian pojok kanan atas disini bentar bisa aku kebawa dulu Nah untuk di bagian pengaturan audio disini lumayan penting yang pertama ada microphone untuk microphone itu suara aplikasi sedang direkam atau kayak eh suara internal HP kalian suara yang dihasilkan sama HP kan itu ikut kerekam terus suara the Eh pas kalian ngomong ngasih apa kan bicara gini juga ikut kegabung kerekam gitu temen-temen ya Nah itu untuk mikrofon seperti itu nah terus untuk audio internal Nah untuk audio internal ini cuman suara yang dihasilkan sama HP kan doang yang kerekam guys ya jadi cuman eh suara dari luar suara pas kalian ngomong nggak bakal ikut kegabung gitu temen-temen cuman sore HP kan doang gitu cuya nah cuman kan perlu ingat untuk di bagian audio internal ini cuman eh support di bagian Android 10 ke atas gesia untuk Android 9 kebawah juga mungkin perekaman internal ini belum didukung temen-temen ya Nah selanjutnya di bagian audio internal dan microphone nah ini cocok banget buat kalian yang suka konten-konten gaming kalau HP kan support kan bisa ngerekam sambil kalian open mic guys ya jadi kalian bisa pakai pengaturan audonya ini di bagian audio internal dan microphone gitu temen-temen ya biarkan bisa open mic sambil nge-game gitu nah akan bisa juga setting-setting volumenya disini kan bisa sesuaikan sendiri gitu cuy nah untuk bisukan ini enggak ada suara sama sekali gesia jadi cuman video doang gitu enggak ada suara sama sekali yang direkam akan bisa pakai sesuai dengan kebutuhan kalian gitu temen-temen nah disini kembali aja aku bakal jelasin lagi di bagian pengaturan videonya cuyak nah untuk di bagian resolusi disini untuk HP kan yang bagus ya kurang bagus HP kentang akan bisa pakai setting dengan yang seperti ini 320 pixel terus untuk kualitasnya pakai aja yang tinggi ataupun sempurna nah ini enggak kau saranin gesia kualitas sempurna sama tinggi gitu temen-temen agar kualitas videonya itu tetap ada gesia tetap jernih nah terus untuk di bagian fpsnya akan tinggal sesuaikan guys kalau kalian misalkan ngerekam konten tutorial yang enggak terlalu banyak pergerakan akan bisa pakai 30 terus kalau kan eh pakai buat ngerekam game Nah aku salingkan pakai yang 60 fps gesia yang pokoknya kan tinggal sesuikan sendiri yang aku saranin antara 30-60 fps aja guys ya Nah cuman biasanya karena HP lumayan bagus gesia aku enggak sombong nggak apa tapi bisa lagi saya masih kuat pakai yang 1080px ini terus untuk kualitasnya sempurna terus untuk fpsnya 60 fps gitu temen-temen ya pokoknya kan tinggal sesuikan sendiri dengan kebutuhan kalian dengan eh kuatnya HP kalian sampai gimana gitu temen-temen ya ya apakah kode 1080px ataukah 720px doang guys intinya agar nggak ngelak gitu temen-temen ya tetapi untuk 720px aja tadi udah lumayan bagus gesia yang penting kan pakai kualitas yang tinggi ataupun sempurna gitu temen-temen itu udah bisa ngimbangin lah lain ke settingan yang berikutnya akan tinggal ke orientasi nah untuk orientasi disini kan pakai aja yang otomatis nggak papa nah terus untuk pengaturan tombol mengambang nah disini kalian bisa klik sembunyikan tombol saat merekam agar pas kalau nanti merekam enggak ada tombol yang buat buletannya guys ya jadi untuk cara menghentikannya nanti akan bisa geser notifikasi kalian bernotifikasi kalian dari situ ada pilihan berhenti disitu temen-temen ya Nah untuk di bagian eh hitung mundur sebelum mulai nah kan pakai mati aja kemudian tetap merekam saat layar matikan bisa aktifkan terus eh tampilkan sentuhan kan bisa aktifkan juga guys ya punya setting-setting yang seperti ini akan bisa aktifkan juga jika kalian membutuhkan gitu temen-temen nah seperti yang aku bilang tadi ada beberapa fitur tambahan juga seperti PS game jadi kalian bisa tambahin muka kalian saat lagi nonton gitu temen-temen ya saat lagi merekam kan bisa tambahin juga muka kalian ada pun juga fitur kuas guys ya buat memudahkan kalian yang lagi merekam konten tutorial gitu temen-temen ya bisa buat colet-colet layar gitu nah terus untuk settingan-settingan yang lain mungkin kayak gitu aja temen-temen ya Nah untuk fitur-fiturnya yang lain akan bisa coba sendiri yang penting aku udah jelasin pengaturan audonya pengaturan videonya dan setting-settingan penting yang wajib kalian tahu guys ya aku udah jelasin semua dan mungkin untuk konten kali ini sampai disini aja temen-temen semoga bermanfaat semoga aplikasi penekam layarnya bagus buat kalian semua sampai jumpa di video-video berikutnya makasih banyak yang udah nonton makasih banyak yang udah suka aku terus Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman selamat menikmati